Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, telah mencabut 2051 izin usaha pertambangan, UPE, dari target sebanyak 2078 UPE hingga Maret 2024. Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan, dari jumlah tersebut, 585 UPE dibatalkan pencabutannya, 33 UPE nikel di antaranya telah dipulihkan. Bahlil menjelaskan, alasan UPE dicabut adalah karena izin usahanya sudah ada, namun tidak diurus perkembangan izinnya. Kedua, izinnya ada tetapi digadaikan di bank. Ketiga, izinnya ada di IPO-kan, Inisial Public Offering, namun dana hasil IPO tidak dipakai mengelola investasi. Lalu pemegang UPE dinyatakan pilot, tutur Bahlil saat melakukan rapat kerja bersama Komisi Enam DPR RI, Senin 1 April. Permasalahan lain adalah, pengusaha tidak mengurus rap, rencana kerja dan anggaran biaya, sesuai ketentuan. Namun ada pengecualian jika izin pinjam pakai kawasan hutan, ip, belum keluar. Bahlil juga menjelaskan terkait dugaan penyalahgunaan UPE nikel yang baru-baru ini hangat diperbincangkan di salah satu media masa. Ia menyebut bahwa dugaan penyalahgunaan wonang terkait pencabutan UPE yang menyeret namanya tersebut telah disampaikan kepada Dewan Vers. Konon cerita 33 UPE nikel yang diaktifkan ini adalah memberikan upeti, katanya, tapi saya enggak yakin, memberikan upeti kepada orang-orang saya, dalam hal ini Satgas. Jadi biar saja diproses, kami akan memanggil 33 orang, ungkapnya. Bahlil menceritakan, atas aduannya tersebut Dewan Pers pun sudah memberikan keputusan agar media yang membuat pemberitaan tersebut meminta maaf dan melakukan klasifikasi secara proporsional. Proses sekarang hukumnya berjalan, karena ini menyangkut nama baik saya dan institusi yang saya pimpin. Saya harus buka ini secara fair agar tidak ada persepsi yang diluar dugaan yang aneh-aneh, terangnya. Terima kasih telah menonton!